Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allah akan menjauhkan Balak menjauhkan bencana Menjauhkan musibah Apa buktinya Kalau Allah akan menjauhkan Dari balak musibah Karena sedekah Karena infak Yang dilakukan oleh manusia Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bertemu Salah satu pemuda Yang Telah Mencari Kayu Kemudian Rasulullah Bertemu tadi Memperhentikan Pemuda tersebut Eh pemuda Apa yang kau bawa Di pundakmu itu Rasulullah Saya membawa Kayu Dalam rangka Untuk perapian Di rumah saya Tapi ketahuilah Pemuda Bahwasannya Apa yang kamu bawa itu Sebisa mungkin Kamu lepaskan Atau kamu turunkan Karena jauh hari Ternyata Rasulullah Mengetahui Apa yang ada di Yang dibawanya Pemuda itu Selain kayu Ternyata Di dalam kayu itu Ada Makhluk Allah Maka kayu itu Kemudian diturunkan Sama Rasulullah Silakan Lepaskan Ikatan Kayu tersebut Ketika Lepasan Kayu itu Dibuka Maka Pemuda itu Kemudian Kaget Gak Menyangka Bahwa Kumpulan Kayu Yang diikat Itu Kemudian Muncullah Seekor Ular Besar Ular Kobra Kagetnya Luar Biasa Jadi Selama Dia Perjalanan Dari Dia Mencari Kayu Sampai Menuju Rumah Tidak Hanya Kayu Yang dibawa Ternyata Ada Ular Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Menyatakan Lai Pemuda Apa Yang Kamu Lakukan Di Saat Kalian Mencari Kayu Maka Pemuda Tadi Tidak Ada Yang Aku Lakukan Tidak Ada Lain Untuk Mencari Kayu Nabi Muhammad Kemudian Masih Bertanya Enggak Mungkin Kamu Hanya Cuman Mencari Kayu Bakar Pasti Kamu Pernah Melakukan Sesuatu Maka Kemudian Pemuda Ingat Iya Ya Rasulullah Saat Saya Membuka Bekal Yang Siap Untuk Saya Makan Ternyata Di Belakangku Ada Seorang Tua Yang Menghampiriku Dan Mengatakan Pemuda Bolehkah Bekal Kamu Itu Kamu Berikan Kepadaku Karena Seminggu Sepekan Aku Tidak Makan Maka Spontanitas Pemuda Itu Memberikan Bekal Tidak Kepada Sang Kakek Selepas Diberikan Bekal Itu Kemudian Kakek Meninggalkan Pemuda Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Perbuatanmu Yang Suka Berbagi Bersedekah Kepada Orang Lain Itulah Kamu Ditolong Kamu Dibantu Allah Menjauhkan Segala Musibah Dan Bencana Yang Terjadi Yaitu Gigitan Ular Seandainya Kamu Tidak Melakukan Demikian Bisa Jadi Ular Akan Mematok Kamu Dan Mengigit Kamu Maka Dipastikan Kamu Akan Meninggal Inilah Buah Kebaikan Yang Kita Lakukan Maka Allah Menegaskan Kepada Kita Di Dalam Surat Al-Isra Ayat 7 Bismillahir Rahmanir Rahim In Aksantum Aksantum Li Angfusikum Fa In Asa Tum Fala Siapa Yang Berbuat Kebaikan Maka Perbuatan Kebaikan Itu Akan Kembali Pada Dirinya Begitu Pula Jika Kita Melakukan Sesuat Yang Justru Mengundang Kejelekan Maka Kejelekan Itu pun Akan Kembali Pada Diri Kita Masing-masing Renungan Ini Bisa Kita Ambil Pelajaran Bahwa Setiap Perbuatan Baik Akan Senantiasa Bermanfaat Bagi Diri Kita Masing-masing Untuk Itu Di momentum Bulan Puasa Ini Mari Kita Berupaya Dan Berusaha Agar Kita Manfaatkan Dengan Sebaik-baiknya Dengan Cara Kita Berbagi Dengan Cara Kita Berinfak Dan Bersedekah Dengan Sedekah Infak Yang Kita Lakukan Fah Insyaallah Akan Bermanfaat Bagi Kita Maka Benar Yang Saya Katakan Di Awal Tadi Banyak Manfaat Yang Akan Diterima Bagi Orang Yang Melakukan Infak Sedekah Di Bulan Puasa Lebih-lebih Di bulan Puasa Ini Allah Lipat Gandakan Kebaikan Yang Kita Lakukan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Sesuatu Yang Baik Mari Kita Ambil Jika Tidak Kemudian Jadi Renungan Kita Bersama Bila Itaufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama